Halo Sobat Elektronik, kembali lagi dengan saya Fitri. Di video kali ini masih membahas tentang seputaran power OCL. Kali ini saya akan mencoba merubah power OCL ini menjadi sistem kuasi. Di video sebelumnya saya sudah pernah membuat sistem kuasi NPN. Kali ini saya akan membuat sistem kuasi PNP. Untuk mengetahui kelanjutannya, ikutin terus videonya. Di sini saya memiliki barang. Nah ini ada speaker aktif merek Fahrenheit. Nah untuk Sobat Elektronik barangkali ada yang berminat. Nah ini untuk tampilan belakang. Nah ini bagian depannya. Nah untuk spesifikasinya boleh kalian cek sendiri di online shop. Nah untuk harga bisa DM langsung di Instagram. Nah di sini untuk stocknya hanya 2 sangat minim. Jadi untuk Sobat Elektronik yang berminat boleh DM aja langsung di Instagram. Nah untuk hasil suaranya seperti apa. Nah ini saya akan coba mengetesnya. Oh 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 oh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah di bagian belakang disini ada make in terus ada play in terus ada line out nah ini untuk tambahan speaker kalau ada speaker pasif bisa dimasukkan ke sini lalu disini juga ada volume nah ini ada levelannya terus ini ada bass tribunya juga apabila sobat electronic ada yang berminat dengan speaker ini boleh langsung DM aja di instagram nah disini untuk speaker nya ukurannya 8in disini untuk driver nya saya menggunakan OCL500 nah untuk caranya merubah ke sistem kuasi masih sama yaitu R yang 330 ohm nya kita lepas lalu di chamber kemudian TR kaki tengah atau kolektor dicabut lalu masukin kaki R kemudian kaki kolektor ini hubungkan ke R 330 ohm nya kemudian itu untuk basis kemudian untuk selainnya tidak ada perubahan disini untuk TR MJE 340 disini saya ubah menjadi TIP 31 untuk menghilangkan suara seraknya untuk sebat elektronik yang memiliki transistor yang seri A atau seri C nya rusak disini sudah ada solusinya yaitu dijadikan sistem kuasi apabila memiliki seri A nya berarti dijadikan PNP dan jika sebaliknya berarti NPN nah kali ini saya akan menjadikan power Ocell ini menjadi seri A atau PNP untuk langkah yang pertama disini kita cabut dulu untuk R 330 ohm nya kemudian kita jamper karena kita akan ubah menjadi PNP jadi yang dirubah yang sebelah sini yang seri C nya ini untuk R 330 ohm nya kita lepas kemudian disini kita jamper lalu setelah sudah di jamper kemudian TR kaki tengah atau kolektor ini kita cabut yang 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 di kemudian yang di kemudian 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 selamat menikmati kemudian setelah sudah dicabut untuk kaki resistor ini masukin selamat menikmati kemudian setelah sudah ini kita gabungkan ke kaki kolektor lalu ini untuk tampilannya setelah sudah dirubah kemudian kita pemasangan ke tr finalnya nah disini saya menggunakan sunken seri A sama dua-duanya nah disini kita yang seri A sebelah sini untuk emitternya menjadi kolektor atau supply plus kemudian yang kolektornya menjadi speaker atau output nah untuk yang sebelahnya masih sama emitter untuk speaker yang kolektor untuk supply yang basis tetap basis selanjutnya disini pasang air kapur ke transistor nah ini untuk yang sebelah sini masih sama kayak untuk emitternya ke speaker kolektornya untuk supply kemudian yang sebelahnya ini pemasangan airnya ada di kaki tengah di kolektor kemudian untuk air ini di jemper nah ini nanti untuk speaker sebelumnya maaf disini karena saya menjawab komen yang bisa saya kerjakan nah untuk yang lainnya masih saya pelajarin nah disini ada yang bertanya apakah PNP bisa dijadikan apakah bisa dijadikan sistem PNP karena sebelumnya saya membuatnya sistem NPN nah kali ini saya akan mencobanya nah ini dipasangkan untuk speaker atau output nah ini saya akan mencobanya lalu ini untuk kaki yang tengah untuk supply min kemudian yang berikutnya dari basis ke basis kemudian yang sebelah sini yang emitter untuk supply plus lalu yang basisnya disini untuk basisnya kita ambil dari yang pertengahan kaki kolektor dari transistor ini dan yang dari R330 nya nah ini basisnya pasang disini nah ini basisnya pasang disini sudah jadi kurang lebihnya seperti ini nah ini untuk basis masukin ke sini terus yang emitter ke kolektor lalu kolektor untuk speaker kalau yang sebelahnya masih biasa untuk selanjutnya pasang suplengnya lainnya lalu dan kemudian ditambah lampu led indikator nah untuk sobat elektronik banyak yang bertanya untuk ini lampunya menggunakan R2, nah disini menggunakan R 120 ohm nah untuk watt kecil di bawahnya 120 ohm apabila wattnya kisaran 150 watt menggunakan R120 ohm ke atas sampai 300 untuk pemasangan lampunya ini juga bisa bolak balik karena keluaran dari speaker ini itu AC jadi min plusnya terbalik ke bapak untuk selanjutnya pasang inputnya untuk kakak senior yang menonton video ini apabila ada salah kata atau saat penyampaiannya kurang tepat mohon diluruskan nah untuk selanjutnya penasaran dengan hasilnya langsung saja kita coba nah disini untuk spekernya saya menggunakan ACR premium 800 watt 4 ohm terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menonton terima kasih telah menonton selamat menonton terima kasih telah 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 menonton